115 di atas itu dah, umur ke sini, masih ada, dulu belum pernah menurut Jarmama lah? Nggak, pernah umur Jarmama 100, 115 itu, berarti belum pernah dulu lah, pernah bahak kuning, sebatang banyuan, lawas lah dulu lah, kalau banjirnya, ini yang mana? Yang dulu-dulu tuh, enggak, berarti ini yang paling parah lah seumur Jarmama, ya paling parah ini, umurku 70, 70 lah, Ini yang paling parah lah, mamat tuh 115 itu, berapa hari seolah ini mananya, calapnya, yang dalam bentar itu? Ini yang dalam nikah, setengah bulanannya sudah, kembalatan lo, Banyu yang terendam lah? Oh, orang banyak banyu yang terendam tuh, ini pernah kemandi angin lah, Oke, pengungsi, kemandi angin? Sama lembang, sampai pengungsi lah? Sampat, seminggu, di mandi angin? Oh, di mandi angin? Oke Amun di padak sini, Pak, ada pengungsian lah? Nggak ada, paling-paling tuh, yang dihalus, Cematan lah, ada yang mengungsi di sini, Kakak Cematan? Banyak juga Pada orang, kata peralatan, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai hari ini Kondisi kalsel belum pulih dari banjir besar Banjir yang sungguh luar biasa Karena tidak hanya memakan korban jiwa Tapi juga merusak banyak hal Termasuk juga menimbulkan banyak kontroversi Tentang penyebab banjir Diskusi di media-media sosial Ada yang saling menyalahkan dan lain-lain Tapi kita akan mencoba melihat Banjir ini bukan dari sisi kekinian Karena Bisa jadi lebih menarik melihat Kondisi banjir pada akar persoalan Kita akan bicara tentang Sejarah banjir di Kalimantan Selatan Bersama dengan Tarasumber yang saya kira Sudah banyak diketahui oleh banyak Kawan-kawan di luar Hari ini kita akan bicara soal banjir Dan Mungkin nanti ada beberapa hal yang di luar Banjir juga yang masih berhubungan dengan Sejarah di Kalimantan Selatan Hari ini kita akan Berbincang dengan Pak Mansur Beliau adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampo Mangkurat Banjir Masin Sebelum kita berbincang dengan Pak Mansur Kita akan lihat dulu profil beliau setelah ya Satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mansur Waalaikussalam Sehat-sehat Pak Alhamdulillah sehat Bang Kondisi banjir ini Membuat banyak orang Ya Korban juga banyak dan Narasi bermacam-macam Benar sekali Tapi ya memang sampai hari ini orang bertanya-tanya juga tuh Pak Mansur setelah banjir terus kita apa Karena ini akan Hujan akan masih terus Masih terus tinggi dan Mei mungkin setelah Mei akan terjadi Karhutlah lagi jadi ini bertubi-tubi nih Karsel dihantam oleh banyak Persoalan Kita tidak akan bicara soal siapa yang salah Karena memang Banjir itu tersangka utamanya ada hujan dan Biang keladi kalau istilah Meme kawan-kawan Nah kita akan bicara soal sejarah ya Pak Mansur Saya baca di beberapa Status dan flyer Pak Mansur tentang banjir di Karsel Mungkin Pak Mansur bisa cerita Apakah banjir Sebesar ini itu pernah terjadi di Karsel Atau mungkin namanya itu belum Karsel namanya ya Borneo Borneo masih di Borneo Bisa jelaskan seperti apa data dan fakta Yang Pak Mansur dapatkan soal banjir di Karsel Sebelum banjir yang besar di 2021 Jadi sebenarnya banjir itu bukan sesuatu yang baru ya Bagi orang banjar Sejak beberapa ratus tahun yang lalu Mulai dari jamannya Kesultanan Banjar Itu orang sudah mengenal yang namanya Baah Baah Atau Bah ya Kalau dalam bahasa Indonesianya Jadi sebenarnya banjir bukan fenomena baru Kalau saya anggap seperti itu Karena Hampir tiap tahun Secara musliman Orang banjar Selalu menghadapi fenomena yang namanya banjir Baik itu banjir daerah hulu Maupun di hilir Nah dari catatan-catatan sejarah Memang Banjir yang terjadi di Karsel itu Ada beberapa ya Saya anggap ini terburuk di dalam sejarah Terburuk di dalam sejarah Yang sekarang ini ya Sekarang ini paling buruknya Kalau sebelumnya sudah ada rentetannya Walaupun pada periode kolonial Banjir yang terjadi itu tidak sebesar sekarang Baik itu dari debit banjirnya Kemudian dari dampak atau kerusakan yang timbulkan oleh banjir Maupun yang paling utama adalah penyebabnya Nah dari beberapa catatan pada periode kolonial Yang saya lihat Melalui dokumentasi foto Kemudian narasi-narasi Majalah-majalah di era itu Memang banyak menceritakan banjir Nah dua hal Peristiwa Dua peristiwa yang saya dapatkan itu Adalah banjir di tahun 1927-28 ya 27-28 27-28 Punya di 28 ya 28 itu banjir di Barabai Kemudian tahun 1937 Hampir 10 tahun kemudian Banjir besar juga terjadi di Martapura Di Martapura 1937 Jadi dua banjir itu Debitnya di atas 1 meteran Kalau banjir di Barabai Misalnya itu di atas 1 meter ya 100 centian Yang paling besar itu di tahun 1937 Itu hampir 3 meter lebih Di Barabai? Iya Di Kabupaten Banjar Jadi 350 centi ya Seperti dituliskan di beberapa majalah Maupun serat kabar saat itu Bahkan jadi berita nasional ya Banjir di Kalsel ini Karena tidak hanya diberitakan oleh koran-koran Yang ada di daerah jajahan Belanda Di Hindia Belanda Tapi bahkan sampai ke Belanda Berita-berita tentang banjir besar itu Karena memang Belanda Kalau kita bandingkan dengan Wilayah kita saat itu ya Di Borneo terutama Belanda adalah daerah di bawah air Tapi Belanda tidak pernah Menghadapi banjir sebesar kita Yang sampai 3 meter Karena pengelolaan air yang begitu bagus Beda dengan kita ya Nah dari banjir yang terjadi itu Pada periode kolonial yang terbesar Adalah di 1928 Kemudian 1937 Nah setelah kemerdekaan Banyak lagi banjir Cuma memang tidak sebesar itu Seperti misalnya di tahun 1953 Setelah Soekarno pernah Datang ke Banjarmasin Di bulan Januari itu Ternyata Pada bulan Maret Itu terjadi banjir besar juga Setelah Bungkarno pulang Banjir gitu ya Dan itu melanda Hanya melanda 3 kecamatan Di Kabupaten Banjar Akan tetapi Kalau dari tulisannya Amir Hassan Bondan Menganggap Itulah yang terbuluk Selama Selama satu dasar warsa Setelah kemerdekaan Nah setelahnya itu Nanti banjir akan terjadi lagi Di beberapa Tahun setelahnya ya Cuma memang Debiknya tidak Tinggi ya Seperti di periode kolonial Nah mungkin itu Bang Yang Beberapa rentetan sejarah Setelah itu Tapi memang itu Satu lagi bahwa itu memang Musiman ya Musiman ya Dan orang Banjar Memang sudah terbiasa Dengan banjir Mungkin Itu juga mungkin Menyebabkan Orang Banjar punya Kearifan lokal Soal bentuk rumah ya Jadi harus panggung Harus seperti apa Yang di kemudian hari Tidak lagi digunakan Saya sering bilang Banjir di beberapa daerah Di Kalsal itu Terutama di kota-kota Yaitu salah satu Bentuk balasan Dari orang mengkhianati Kearifan lokal Rubah panggung Di Banjar Masin Apalagi itu mengerikan Karena semua Dalam bentuk beton Nah di era tahun 28 dan 37 Era kolonial itu Itu penyebabnya apa Apa maksud banjirnya Ya Oke jadi Pada waktu itu Memang sudah banyak Diadakan penelitian ya Orang Belanda sendiri Meneliti kok bisa terjadi Banjir sebesar ini Ya Banyak memang Menuliskan bahwa banjir itu Kalau seperti kasus banjir Di Mertapura Itu adalah aliran Dari sungai Riam Kanan Riam Kanan Riam Kanan Riam Kanan itu turunnya Nanti dari atas Pegunungan Meratus ya Ya Meratus yang dalam sejarahnya Berasal dari kata Beratus Ya Beratus Nah dari puncak Meratus itu Ada salah satunya gunung Puncak Kukusan 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 Nah dari situlah yang disinyalir Terjadi debit air yang tinggi ya Karena air hujan Kemudian mengalir ke Riam Kanan Dari Riam Kanan Yang nanti terjadi bah Besar Sampai ke wilayah Mertapura Karena memang Sungai Mertapura kan Pertemuan Riam Kanan Dan Riam Kiwa ya Betul Sehingga Dari situlah akhirnya Muaranya Itu Membawa dampak yang besar Terhadap Kota Mertapura Dan juga wilayah-wilayah Yang dilalui oleh air sungai Nah apakah waktu itu Sudah ada penambangan Ya Karena orang bertanya-tanya Kenapa banjir bisa besar sekali Di zaman kolonial Ya Karena pertambangan belum ada Perkebunan sawit belum ada Oke jadi sebenarnya Pemerintah kolonial itu Pada era itu ya Menambang di Borneo Itu dimulai sejak tahun 1830 Betul Kemudian baru ada yang modernnya Itu di 1848 Orangnya sawit pengaruh Nah di 1830 Sebenarnya mereka sudah nambang Itu adalah tambang Namanya Dehop Dehop Itu selama Tiga tahun Sebelum Orangnya sawit ya Pak? Sebelum Oh Ada Sudah ada Jadi dari swaner Nanti kan swaner ini kan melakukan ekspedisi Berkaitan Ada nanti ada muler Kemudian nanti ada beberapa Ekspedisi yang lainnya Misalnya dari ponga front dan lain-lain Newenhuish setelahnya ya? Ya setelahnya Newenhuish itu Setelah hampir 1900 Suaner yang pertama Itu sudah mulai menambang Di Dehop itu Kalau sekarang saya identifikasi Itu di sekitar daerah-daerah Sungkai ya Oh daerah Tapin ya? Ya daerah Pinuang Ya daerah Pinuang Nah namanya itu Gunung Apa namanya Saat itu kalau tidak salah itu Ada Lok Pinong namanya Tapi sampai sekarang saya belum dapat Di mana daerahnya itu? Tetapi di gunung Sungai ini ya Sungai Batu Api Sungai Batu Api Masuk ke layah Tapin Kalau sekarang ya? Sekitar daerah situ Mereka bisa menambang Sekitar 500 ton Waktu itu Waktu itu? Waktu itu Cuma memang kendalanya Banyak jeram di situ Banyak Wilayah-wilayah sangat sulit Untuk membawa batu bara Oh Dari situ karena Kelandaian sungai Kemudian Kapal besar tidak bisa masuk Sehingga mereka nantinya Pindah ke Orang Nasawi yang lebih dekat Dengan akses sungai Maniapun itu Sehingga bisa membawa Batu bara dalam jumlah besar Nah apakah ini Ada keterkaitan dengan banjir? Saya melihat pada saat itu Pemerintah kolonial Walaupun mereka penjajah Tapi mereka tetap Tidak Tidak ini ya Apa namanya Tidak Tetap memperhatikan Bagaimana Kelasungan alam Tidak membabit buta lah ya Tidak merusak Karena Rata-rata mereka adalah tambang Dalam tanah Underground Underground Kemudian juga Mereka selalu mempertimbangkan Kondisi alam Artinya apakah ini ada pengaruhnya ke alam Nantinya Mungkin kayak sekarang kita Amdalnya itu memang benar-benar Belaksanakan Ada ya Makanya saya tidak melihat Pada masa kolonial itu Keberadaan tambang itu Bisa menjadi penyebab utama banjir Memang air sungai ya Air sungai yang Debitnya tinggi Karena air hujan juga yang deras Jadi Pak Masur ingin mengatakan bahwa banjir yang terjadi di era itu Itu memang Murni Murni alam saja Iya Bukan karena pertambangan perkebunan ya Bukan Oke Nah Saya kira ini saya menarik sekali Pak Masur Karena dalam pengetahuan saya Saya lebih banyak paham itu Sok tambang pertama itu orangnya Nasau Iya Ternyata dia ada yang lebih Lebih tua lagi Orangnya Nasau kan 18 30 30 ya Orangnya Nasau 1848 48 Itu lebih tua ya Kemudian pindah ke Stagen dan seterusnya Iya Itu Ayat terakhir Berarti Kalsel tetap Menjadi titik utama dampak revolusi industri pertama berarti ya Iya benar Jadi waktu itu Bang Di tahun 1830 Memang baru memakai mesin Oh Baru memakai mesin ketel uap Nah setelah mereka pindah ke Arenasau Mereka memakai mesin ketel yang langsung dibawa dari Belanda Jadi dari situlah akhirnya mereka Tapi mereka juga memperhatikan Bagaimana air sungai Karena memang di Arenasau itu Yang saya riset Sering tenggelam Tambangnya Oh Jadi mereka memakai mesin pompa Jadi mesin pompa Kalau malam airnya dipompa Pasang ya Kemudian kalau siang baru ditambang lagi Karena di underground Iya Tetapi hutan itu tidak dirusak Dan mereka hutan itu tetap alami Makanya di daerah pengaruh itu kan tidak ada kerusakan berarti Beda misalnya dengan sekarang Era maraknya peti Gitu ya Nah itu menyebabkan banyak kerusakan mungkin karena pertimbangan Boro-boro amdal gitu ya Ya betul Karena ini memang masyarakat tidak ini ya Bukan perusahaan Berarti kalau orang menyimpulkan banjir hari ini itu Merupakan pertemuan dari curah hujan yang tinggi Dan daya dukung lingkungan kasel yang sudah tidak kuat lagi Lalu menyebabkan banjir besar Kalau Pak Mansur melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat disini memang banyak faktor ya Ya Di antaranya memang kondisi alam pancaromba ini kan kita tidak bisa lagi memastikan musim Betul Seperti dulu Kalau orang banjar dulu Musim bahas sudah tahu bahwa ini ada tanda-tanda alam akan terjadi bahas Ada hintalu kolom buai gitu ya Banyak sekali Nah kalau sekarang karena pancaromba itu tidak bisa lagi terpakai Karena kadang-kadang hujan secara mendadak Panas mendadak dan sebagainya Karena itu kearifan lokal masyarakat ini bergeser Masyarakat tidak lagi memahami kearifan lokal seperti dahulu Dimana tidak ada daya budaya-budaya itu sudah terjadi perubahan ya Kemudian yang lainnya Apakah tambah memberi kontribusi saya rasa juga iya Sudah pasti karena memang daya dukung Ini apa ini hutan ya Hutan itu tentunya harus ada pepohonan yang menyerap air dan sebagainya Karena itulah masuk menjadi siklus hujan Sehingga ini seimbang Nah sekarang karena hutan mulai berkurang tentunya membawa dampak besar Walaupun memang ada lagi yang lain Di antaranya misalnya dari masyarakat sendiri tidak paham lagi ya Tadi ya kearifan lokal Kemudian dari segi budaya sendiri sudah beralih ke darat Sejak peralihan budaya sungai ke darat Sungai itu tidak lagi menjadi transportasi utama Tidak lagi menjadi prioritas utama dari pemerintah untuk diperhatikan Nah semua pindah ke darat Ya semuanya pindah ke darat Sehingga sungai dianggap lalu aja sebagai pembuangan sampah dan sebagainya Contoh yang lain mungkin bang kanal ya Kanal kalau pada masa Hindia Belanda misalnya di Banjarmasin Orang mengenal kanal itu ada 10 kanal di pusat kota itu kanal utama Di mana aja pak 10 kanal itu Jadi kalau di masa Hindia Belanda misalnya kanal Tatas Di sekeliling Masjid Sabilar sekarang Kemudian ada lagi kanal yang daerah perjam-jam Yang menghubungkan kanal Teluk Dalam ya Ke sungai Berita kan arahnya nanti sungai Baritu Nah di pinggir jalan Teluk Dalam kan ada sungai kecil Dulu itu kanal Nanti bercabang satu arahnya nanti kejap perjam-jam Ternyata sekarang udah tertutup kombensi Nah untungnya beberapa kanal yang saya lihat Daerah Banjarmasin Barat berfungsi Di mana aja itu pak? Banjarmasin Barat itu kanalnya di Teluk Dalam Dan daerah kanal jap perjam-jam Ada dua itu masih fungsinya Masih lumayan bagus sehingga Banjar Barat ini terhindar Beda misalnya bang dengan wilayah-wilayah Misalnya di daerah Sungai Andai Itu kan Sungai Andai dari dulu kanal Tapi sekarang banyak perumahan dan sebagainya Akhirnya kanal tertutup Daerah Sungai Bilu Menghubungkan Sungai Bilu dengan Misalnya ke daerah sekarang itu Pasar Kuripan Dan sebagainya seterusnya itu ada kanal besar Sekarang gak ada lagi Makanya daerah itu tertutup banjir Nah kemudian dulu orang selalu di pintu-pintu air kanal itu Selalu ada tutupnya Ada pintu kanal Buka tutup Sistem folder ya pak ya Kalau di pertanian Kalau sekarang cuma tinggal ada satu Folder di sekitar Sabilalmu tadi Dan itu gak berfungsi juga Iya tidak berfungsi lagi Itu peninggalan kolonial Nah saya rasa hal-hal seperti itu kan sudah banyak ditinggalkan Sehingga Akumulasi dengan faktor lain keberadaan tambang Kemudian juga Kebunan Mesim Sehingga terjadi banjir di daerah kita Pak Pak Kalau tadi Tadi kan cerita soal barabai Kalau barabai sendiri penyebabnya berbeda pak Karena Ulun pernah dengar kata barabai itu katanya Konon katanya dari kata barab Barab itu untuk menyebut Saya gak paham apa betul Menyebut sisa-sisa banjir yang terangkat ke Kejalanan Lalu barab jadi barabai gitu Mungkin Gimana menjelaskannya pak kalau yang barabai Kalau yang saya lihat Waktu saya mereset tentang meratus Barabai memang terletaknya di bawah Lereng meratus ya Lereng meratus Nah pada saat itu Yang saya lihat tidak ada Tidak ada tambang Belum ada catatan Bahwa ada tambang di wilayah meratus Walaupun memang meratus Waktu itu sudah mulai dijelajahi Cuma yang saya lihat Apa ya disini ya Meratus itu Seakan menyimpan Menyimpan sesuatu yang mistis Karena dari penjelajahan misalnya Swaner Kemudian setelah itu ada Newen Huis Tidak pernah satupun menyebutkan tentang meratus Itu yang unik pak Saya baca yang catatan penjelajahan Newen Huis Seolah-olah meratus hanya dilewati saja oleh Newen Huis Yang Apa yang Expedisi suara juga sama Seolah-olah gak pernah ada gitu Itu kenapa pak Ya jadi yang saya lihat disini Memang saya mengumpulkan juga beberapa Ini apa namanya cerita masyarakat ya Cerita masyarakat bahwa meratus itu Dari kata beratus Kalau dulu orang Belanda menyebutnya itu dengan Gunung ratus beratus Ratus beratus Ratus beratus Setelahnya kemudian baru muncul Gunung meratus Atau Kalau dalam bahasa itu Bahasa Belanda dikenal dengan Saya lupa itu istilahnya Maratus Heberte Maratus Heberte Atau Heberte Maratus Pegunungan Maratus Karena memiliki Banyak sekali Banyak sekali puncak Nah kalau dari cerita lokal Memang puncaknya ada 99 Ada puncak ke 100 yang paling tinggi Memang itu banyak sekali cerita-cerita Nah yang saya lihat disitu Memang disitulah letak keunikan Maratus Karena Kenapa Belanda tidak pernah menulis itu Padahal Maratus itu kan mereka melewati itu Tiap hari Itu alasannya kenapa pak Mitosnya kan luar biasa Iya Saya kira disini memang masih terselimut mitos Sehingga orang Belanda pun Seakan-akan memiliki Semacam kengarian ya Untuk menjelajah Sehingga mereka tidak menuliskan apapun tentang Maratus Ada juga pandangan dulu misalnya Kematian dari Muller Yang dianggap orang Dari catatan sejarahnya meninggal Di kulu sungai di Mahakam ya Betul Banyak yang berpendapat Orang Maratus sendiri bahwa itu sebenarnya Meninggalnya itu di Maratus Matinya di Maratus Muler Bukan disitu Bukan di Mahakam Walaupun memang Setelah peringatan 30 tahun Meninggalnya Muler Peringat oleh orang Belanda Saat itu ditemukan memang Ada peninggalan barang-barangnya disitu Tapi Orang Maratus yakin itu matinya di Maratus Berdasarkan apa Kenapa Itu dari cerita-cerita mistis ya Masyarakat Mereka sering melihat penampakan Oh itu Dari Muler Orang-orang Belanda yang mirip sekali Kirinya dengan Muler Yang disertai dengan penggiringnya Yang rata-rata Prajurit Kinil dari orang Jawa Ya betul Nah itu Salah satunya Sehingga cerita itu saya rasa juga Menjadi Cerita-cerita mitos Yang dipercaya Ataupun tidak Itu berkembang di Eropa Di Belanda terutama Nah satu hal lagi Suwander Misteri kematian dari Sahwander Yang di Petongelher Suwander apa Muler ya Saya lupa Muler Muler ya Suwander itu kan nanti meninggal Pulang Pulang ke Belanda Itu juga karena Dianggap membawa batu terkutuk Intan besar yang didapatkan di wilayah Meratus Kemudian dia pulang ke Belanda Ternyata Dipersembahkan intan itu ke Sri Ratu Tapi Membawa kutukan Sama seperti Intan Ini ya Intan dari Satunya lagi Intan Apa namun Sultan Adam Oh iya Yang tidak pernah laku untuk dijual Sebesar itu Dan akhirnya teronggoklah di Museum Di Belanda Nah banyak yang berpendapat itu Suwander Membawa Benda terutuk dari situ Ya tapi Tapi itulah memang Apa namanya Cerita-cerita lisan dari masyarakat Ya entah percaya itu tidak Meratus memang dari zaman kolonial Seakan-akan terselimuti mitos Sehingga tidak terjama Jadi mungkin dengan bahasa yang lain Tidak disentuh karena penuh mitologi Penuh Penuh kutukan Tentang kutip ya Kalau menyentuh itu Dan itu Makanya saya Kurang yakin Kalau meratus waktu itu Sudah menjadi penyebab banjir Toh dia tidak Memang lereng ada di Lereng meratus Barabai ada di lereng meratus Tapi Saya melihatnya itu adalah Fenomena alam Yang dari dahulu memang Orang banjar selalu Sudah menghadapi itu Makanya orang banjar Bikin tanggul Bikin saka Anjir Atasan Handil dan sebagainya Karena orang banjar itu Sudah memiliki kearifan Untuk menghadapi banjir Sebesar apapun banjar itu Dari dahulu orang banjar Bisa mengatasinya Beda dengan sekarang Itu yang sekarang Kemudian saka punah Handil tinggal Nama Nama Anjir Tidak banyak orang banjar Tahu anjir itu apa Antasan Antasan apalagi Antasan di Antasan banjar masih Hanya tinggal nama Sama di banjar baru Pak Itu Guntung tinggal nama Tinggal nama Tinggal nama Jadi guntung apa Guntung apa Orang sering Tidak paham Jadi guntung ini apa Ya benar Jadi Saya melihatnya Fenomena yang terjadi Di masa kolonial Itu alami Akan tetapi Bedanya dengan sekarang Sekarang tidak alami Karena banyak faktor Pembenyebab Di antaranya Disinyalit itu tadi Memang tambang Kita tidak dapat Menapikan itu Mungkin itu Bang Yang menarik Nah Pak Mas Durk Ini kan Sudah sebulan Banjir Saya kira ini Satu hal agak kontradiktif Kalau saya lihat Dalam soal banjir Saya kira Orang banjar Punya modal sosial Yang sangat kuat Jadi Saya menerjemahkan Ternyata Agama itu Dan modal sosial Masih kuat Jadi orang banjar Saling membantu Luar biasa Tapi sementara Modal sosialnya Tidak beriringan Dengan para pengambil Kebijakan Saya lihat Agak gagap Mau ngapain Sehingga orang Korban semua Saling membantu Dan itu Menurut saya Sesuatu yang Yang masih punya harapan Orang banjar itu Masih punya rasa Empati Empati yang sungguh Luar biasa Semua orang saling bantu Tinggal kemudian Sekarang Kebijakan Green design Setelah ini Terus apa Saya kira itu Public tidak punya Akses untuk itu Nah menurut Pak Masih Setelah ini Harusnya apa Kita Saya lihat di Banjarmasin Misalnya Pak Wali Kota Sudah mulai Apa Bongkar-bongkar Apa Kanan-kanan Mudah-mudahan Ini Beneran Mudah-mudahan Diteruskan Dibongkar aja Semua itu Karena Kalau tidak Maka Banjarmasin Bisa tinggal cerita ini Apa Masih melihatnya What next Apa yang harusnya Dikerjakan Oke yang pertama Saya mau bikin perbandingan dulu Bang ya Bahwa di pemerintah kolonial Saat terjadi banjir Pemerintah kolonial Langsung turun tangan Oke Mereka membantu masyarakat Walaupun mereka Saat itu penjajah Oke Penjajah Dianggap orang Dianggap netizen sebagian Masih lebih indah Jaman Belanda Iya Dibandingkan sekarang Atau kita jadi provinsi Kesekian dari Belanda Iya Jadi waktu itu Mereka turun-turun langsung Memperbaiki fasilitas Kemudian juga Bahkan mendatakan Ahli perairan Iya Untuk bagaimana mengatasi Kendala-kendala banjir Yang makin hari ini Kondisinya makin Tidak normal Waktu itu Yang pada awalnya alami Iya Kemudian juga Pemerintah Belanda Mengusahakan banyak hal Diantarnya membuat Kanal Sehingga Banjarmasin itu Di tahun 1898 itu Dikenal sebagai Kota Kanal Agak mirip Amsterdam lah ya Iya Bahkan Pikiran orang Belanda saat itu Begitu Ekspektasi mereka Menyedihkan Banjarmasin ini Sebagai kota para airan Menjelugi Banjarmasin itu Menjelugi Banjarmasin Penesia dari timur Penesia dari timur Saking banyaknya kanal Banyaknya kanal Nama-namanya pun Diambil dari nama Belanda Misalnya Misalnya Ada Hereng Rats Hereng Rats itu Nama bendungan besar di Belanda Dijadikan nama jalan Sekarang itu Jalan Jendral Sudirman Oh sorry Belakang Jalan Jawa Belakang Jendral Sudirman Oh iya 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 Dekat Pasar Lama ya Pak Iya Pasar Lama Itu Hereng Rats Kemudian juga Banyak nama-nama Belanda Diabadikan Menjadikan nama jalan Nama tempat Di kota Banjarmasin Sebagai bagian dari Memerui mereka Bahwa mereka Memiliki visi Menjadikan Banjarmasin Ini kota Bebas banjir Dan terbukti Memang tidak pernah ada Berita Banjarmasin Banjir besar Saat itu Artinya peran pemerintah Begitu besar Walaupun mereka penjajah Nah saat ini Ya mungkin kita Tidak bisa mengatakan Bahwa Pemerintah tidak Memiliki kepedulian Akan tetapi Mungkin kebijakan-kebijakan Ya Baik itu pra Maupun pasca banjir Itu masih ada Masih banyak yang Tidak sesuai Misalnya Sebelum banjir Kenapa sih Tidak pernah Diadakan kajian-kajian Untuk bagaimana Upaya mengatasi banjir Membuat peraturan Perundangan Untuk Bagaimana sebagai Payung hukum Untuk mengatasi banjir Belum lagi Yang lain-lain Bagaimana Mengurangi tambang Karena kita masih Tetap bisa hidup Tanpa tambang Tanpa tambang Walaupun memang Di alam Kalimantan Atau pernah ini Menjanjikan banyak Sekali Hasil bumi Hasil alam Akan tetapi Tidak dikelola dengan arif Artinya Tambang boleh Akan tetapi lingkungan Jangan ditinggalkan Banyak waktu Jaman Belanda Mereka Menyesakan tambang Tapi tidak ada dampaknya Sampai sekarang Iya ya Kayak orangnya Nasau Nakein Misalnya Itu tidak Berdampak secara lingkungan Tidak Berdampak secara langsung Nah mungkin Itu bisa-bisa Ditiru ya Bagaimana Orang-orang Belanda Mengelola tambang Tapi selalu alasan Kawan-kawan yang Sebagian ya Selalu bilang Kan di era Otonomi daerah Daerah Tidak punya kewenangan Hanya Jakarta Iya Saya selalu bilang Bilihkan apologi Pastikan Apologi saja Pak Masur Seperti apa Masa kita di daerah Tidak boleh ngambil Kebijakan apa-apa Ya itulah Disitulah Susahnya ya Kita sekarang ya Yang pertama Hasil tambang Hasil tambang itu Tidak kita nikmati Secara maksimal Hanya Beberapa persen Sisanya Diseter ke pusat Itu dalam bentuk pajak Belum lagi yang lain-lain Misalnya dari Pengusaha tambang sendiri ya Yang tentunya Walaupun ya Dalam tanda kutip Mencari napkah Sama kita mencari napkah Di Borneo Di Kalimantan Tapi Alang kebaiknya Kita juga perhatikan Kita makan saja Pakai piring ya Piring di nasi Piringnya tetap kita bersihkan Artinya kan Sebagai pengandaian Ya betul Bahwa jangan melupakan Kita menggali tempatnya Jangan tidak diperhatikan Libatkanlah Semua masyarakat Bukan hanya Misalnya kita Melibatkan Tim ya Melibatkan Amdal saja Terus berpuas diri Dengan itu Nah Seperti itu Artinya Pemerintah Marilah kita proaktif Masa kita kalah Dan pemerintah kolonial Iya Gak lucu ya Penjajah Masih punya kebijakan Iya benar sekali Oke Pak Masur Kalau di zaman Kolonial Misalnya pemerintah kolonial Masih mengambil kebijakan Dan peduli Sekarang tadi Ada masukkan Dari Pak Masur Harusnya pemerintah lokal Seperti ini dan seperti ini Nah sekarang pertanyaan adalah Kan kadang tidak fair juga Pak Kalau kita hanya Menuntut Atau mendekan Pemerintah lokal Untuk Bekerja Walaupun itu memang tugas Pemerintah Pemerintah Memang bekerja Nah Dari sisi masyarakatnya Seperti apa Pak Saya sebenarnya ada semacam Pergeseran kearifan lokal Dalam soal Pembangunan rumah Seolah-olah orang Banjar Menurut saya Menjauh dari Apa Ibu kebudayaannya Yang berbentuk sungai itu Pak Masur gimana Cara menjelaskan Oke ya Jadi sebenarnya Orang Banjar itu Kita dari dahulu Kita kerap Apa Lekat dengan kita Bahwa Masyarakat Banjar itu Adalah masyarakat sungai Itu Masyarakat air Tetapi memang Perlahan Gelar itu Sepertinya Perlu dilepas Karena Banjar Masin itu Masyarakat Banjar itu Sudah Mulai melupakan sungai Seperti mungkin Pernah di Ini ya Apa namanya Dia rilis beberapa Tulisan Atau pendapat-pendapat Dari MP Lamput Bahwa Beranda dari orang Banjar itu Dulu kan menghadapnya sungai Dimana lewat pelotok Mereka sangat menghormati Halamannya itu ya Pak Halaman sungai ini Jalan kita Dan ini yang kita hormati Kemudian juga Tidak ada yang Membelakangi sungai saat itu Tapi sekarang Setelah beralih ke darat Itu jadi beranda belakang Tepat membuang sampah Membuang segala Apa namanya Yang tidak terpakai Ke sungai Sehingga Rasa hormat Rasa cinta ke sungai itu Sudah hilang Dan itu dari generasi-generasi Makin Apalagi ke era kekinian Di era digital Era milenial Anak-anak muda itu Seakan menjadikan sungai itu Hanya Sekedar Penghias kota Tempat membuang sampah Sehingga Tidak Tidak merasa lagi Mereka memiliki sungai Bagian dari kebudayaan Iya Bukan lagi bagian dari sungai Nah itu mungkin yang berubah Nah itu sangat sulit memang Perlu banyak langkah-langkah Pas soal konstruksi perumahan Sini orang banyak itu kan selalu Rumah panggung Sekarang Berubah total Nah itulah dia Makanya Apa namanya Dari pemerintah kota Atau pemerintah persendiri Perlu melibatkan semua hal Bukan hanya kita Langsung memberikan ke konsultan Terus dikerjakan Angkat tangan Karena itu proyek Bukan seperti itu Kita libatkan semua hal Ada Kita kan banyak Punya banyak ahli Dari walhi ada Dari akademisi ada Itu tentunya kita bisa libatkan Orang banjar ini Bisa selesaikan Ada perlu dari orang luar Dari banjar pun Sudah bisa Meantisipasi itu Bahkan orang Belanda sendiri Skopuis Waktu membuat kanal-kanal Di banjar masih Belajar dari banjar Selama 40 tahun Orang Belanda Belajar cara orang banjar Membuat kanal Di antaranya itu Orang banjar kan Sudah membuat Sakahantil Dan sebagainya Orang Belanda sendiri Belajar Karena mereka tidak pernah Dapat Cara membuat kanal yang unik Seperti orang banjar Tapi sekarang ya sayangnya Masyarakat banjar Tidak makin jauh Dari sungai Karena itulah Marilah kita bekerja sama Gitu ya Bukan hanya dari Stakeholder pemerintah Alibatkan semua pihak Karena Apa namanya perlu kolaborasi Kalau tidak banjar besar Bisa lebih terjadi lagi ya Kalau misalnya tidak ada Bisa Bisa Akan hilang Di prediksi akan hilang Daratan banjarmasin itu Hampir sekitar 2 km Karena naik sekitar Seberapa meter ya Dan 2100 itu sudah hampir Separuh banjarmasin itu akan tenggelam Orang sering lupa Banjarmasin ini kan pulau-pulau Sebenarnya kan Dikira satu daratan semua Banjarmasin ini di delta ya Delta Di sungai menjadi delta Dan delta itu Kemungkinan besar itu nanti akan tertutup Aliran sungai Bisa akan hilang ya Akan hilang Jadi tidak tunggu Antartika mencair ya Banjarmasin bisa sudah hilang duluan ya Iya 50-100 tahun mendatang Banjarmasin akan tenggelam separuh Jadi perlu kerjasama yang luar biasa Dan kerja merasa luar biasa Dan setiap daerah ini kan Kan ada 10 bubatan yang kena banjir Pak Semua daerah kan beda-beda penyebabnya Kalau banjarmasin mungkin kanal Daerah lain juga seperti apa Poinnya mungkin setiap daerah Sudah harus bekerja keras dari sekarang ya Pak Untuk Mengamankan daerah masing-masing Itu sangat perlu Pak Karena Dari tiap daerah kan tentunya Memiliki Ini ya Apa namanya Banyak lembaga-lembaga Selain dari pemerintah Ada dari masyarakat Lembaga yang Kali tidak bisa Diajak untuk berkolaborasi Karakter setiap daerah beda-beda ya Setiap daerah beda-beda Karena latar-latar Geografisnya juga beda Sejarahnya berbeda Sehingga Upaya-upaya untuk mengatasi banjir Itu berbeda juga Di Barabe beda dengan banjarmasin Banjar paru berbeda Sungai tengah berbeda Dan lainnya berbeda Nah tentunya Jangan hanya pemerintah Merasa bahwa Kami memiliki tim ahli Dan bisa Akhirnya jadi Menjadi Lahan proyek Dan itu tidak membawa Tidak menghasilkan apa Bagi masyarakat Nah itulah yang saya rasa sangat perlu Pemerintah perlu membuka diri Membuka ruang dialog Jangan hanya berdiam diri Dan akhirnya menunggu banjir itu terjadi Dan semua menderita ya Dan semua kita rasakan bersama Dampaknya Banjir yang Seperti ini Terima kasih Pak Masur Pembicaraan yang luar biasa Saya kira ini Pembicaraan yang membuat kita Berkaca pada sejarah Bahwa orang banjir punya sejarah Dan karifan yang luar biasa Dan sudah diperingatkan Tuhan lewat banjir Beberapa kali Juga ada tadi Pak Masur cerita Soal bagaimana Pemerintah kolonial Mengambil kebijakan Saya kira ini kerja besar Sedang menunggu kita Dan Saya kira catatan yang paling penting Juga adalah Setelah banjir ini Pemerintah lokal Harus melibatkan banyak orang-orang Terutama orang lokal Yang paham soal karakternya Jangan sampai nanti Setelah banjir Bikin konsultan A Konsultan B Dan pendekatannya adalah By project lagi Lalu banjir terjadi lagi Saya kira Banjir besar ini Mengingatkan kita bahwa Kalau tidak diatasi Sama-sama Maka kaso Orang banjir akan Kehilangan banyak hal Saya sering menyebut Banjir bisa jadi Akan menjadi kampung Yang kehilangan halaman Terima kasih kawan-kawan Ini Budi Podcast Dimana saja berada Semoga ini pembicaraan Yang sangat baik Ini bermanfaat Untuk kita semua Semoga banjir ini Cepat berlalu Dan semua baik-baik saja Dan kita belajar bersama Dari banjir besar ini Terima kasih Sampai berjumpa lagi Di Ini Budi Podcast berikutnya Dengan tema yang juga menarik Sehat terus Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Pak Masar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih